kagol sepakai nangis kagol sepakai nangis orang udah bikin laporan lu cabut lagi Indonesia kena prank sama Lesti gile 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 lebih gede daripada bayimu wow aku Instagram KP Pusat digeruduk wah ganet minta boikot pasangan Lesti kejuaraan dan Rizky Bilar imbas di Lesti cabut laporan KDRT-nya atas sang suami Rizky Bilar wakareng bulgala usai Lesti mencabut laporan yang telah menjadikan Rizky Bilar tersangka sebagaimana diketahui sebelumnya Rizky Bilar telah diboykot oleh KPI tak bisa tampil di TV dan radio kini tagar boikot Leslar sudah digaungkan KPI pun disembuh oleh warganet akankah KPI menuruti keinginan warganet untuk memboikot Leslar artinya Lesti akan juga ikut diboykot bersama Rizky Bilar tentu hal tersebut mencuri perhatian kita sekalian apalagi banyak yang merasa kecewa dengan Lesti yang melaporkan Rizky Bilar kemudian setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka kemudian dia mencabut laporan KDRT-nya tersebut apalagi kita semua sudah menyaksikan bagaimana dahsyatnya KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar dari cuplikan perekaman CCTV saat Bilar berupaya untuk melempari Lesti dengan bola beliat hal itulah yang membuat sebagian meter merasa kasian hingga berimbas tidak senang ketika Lesti mencabut laporannya tersebut namun kita masih belum mendapatkan kabar terkini terkait dengan status mereka apakah hanya karena tetap Rizky Bilar yang akan diboykot tetap diboykot oleh KPI tak bisa tampil dan tayak di TV maupun radio ataukah Lesti juga akan terbawa setelah ia menarik laporannya tersebut karena dianggap meresahkan ngepleng masyarakat se-Indonesia tentu kita pun harus bisa berpikir logis Lesti sendiri tentunya mengambil keputusan untuk kembali rujuk tentu itu adalah pertentangan dalam dirinya dan hal tersebut sangatlah sulit ya memang kita akui mereka berdua memang masih muda tentunya dalam mengambil keputusan sekadang ke susu namun setelah Lesti pergi umroh tentunya ia sudah mendapatkan banyak nasihat tak hanya dari keluarganya Ustaz Suki pun dibawa dalam rangka juga memberikan ketenangan dan ketenaman psikis pada Lesti yang telah mengalami KDRT hal yang serupa juga dialami Rizky Bilar yang pertama namun bagaimana dengan Lesti sebagai dia adalah orang yang menjadi korban tentu hal itu menjadi pertimbangan KPI walaupun banyak warganet yang mengeruduk karena tentunya kehidupan Lesti bukanlah kehidupan warganet andainya pun mereka merasa di prank ya yang namanya manusia yang namanya manusia tak bisa mengendalikan hatinya kita telah memiliki lebih dari kewaran bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikan menjadi tersangka dinaikan menjadi tersangka kemudian rencana kita lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R pertanyaan bu ada sempurna bu bercorannya berlaku dengan iya untuk pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati